Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel bagaimana kabarnya teman-teman mudah-mudahan hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ada kabar yang menarik dan akan kita bahas teman-teman terkait kunjungan Prabu Subianto ke Malaysia ini adalah kunjungan perdana Prabu Subianto ke Menteri Pertahanan Malaysia lalu apa yang akan dibahas oleh Prabu Subianto dengan Menteri Pertahanan Malaysia ada 3 kabar yang akan kita sajikan teman-teman dalam kesempatan ini yang pertama adalah Prabu Optimis kerjasama pertahanan Indonesia Malaysia akan semakin baik kemudian berita yang kedua adalah Prabu akan kirim Taruna belajar militer ke Malaysia kemudian berita yang ketiga teman-teman bertemu Menhan Malaysia Prabu bicara soal kontribusi Indonesia-Malaysia untuk perdamaian 3 berita ini teman-teman akan kita sajikan tapi sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Prabu optimis kerjasama pertahanan Indonesia-Malaysia akan semakin baik Menteri Pertahanan RI Prabu Subianto melakukan kunjungan kehormatan kepada Menteri Pertahanan Malaysia YB Tuan Haji Muhammad bin Sabu pada di Kamis 14 November 2019 pertemuan berlangsung di kantor Kementerian Pertahanan Malaysia Kuala Lumpur dari pertemuan tersebut Prabu menemukan banyak kesamaan pandangan dan pemikiran antara Indonesia dan Malaysia Kesamaan pandangan dan pemikiran tersebut akan menjadi modal kuat bagi kedua negara dalam upaya meningkatkan kerjasama pertahanan Saya sangat optimis melihat ke depan Saya yakin hubungan kerjasama pertahanan Indonesia dan Malaysia akan semakin baik kata Prabu Subianto dalam keterangan resmi Biru Humas Kementerian Pertahanan RI pada di Kamis 14 November 2019 Menurutnya upaya peningkatan kerjasama yang perlu dilakukan kedua negara diantaranya melalui kerjasama bidang pendidikan dan latihan serta kerjasama industri pertahanan Kami ingin mencari bentuk-bentuk kerjasama yang lebih baik lagi pertukaran perwira dan pertukaran siswa antara Indonesia dan Malaysia saya kira sangat baik dan juga kerjasama bidang teknik dan industri pertahanan kata Prabu Subianto Prabu mengungkapkan dirinya telah mendapat aran dari Presiden Jokowi agar hubungan dan persahabatan Indonesia yang telah terjalin baik selama ini terus dijaga dan dibererat Menanggapi hal tersebut Sabu mengungkapkan keyakinannya di bawah ke pemimpinan Menhan RI Prabu Subianto kerjasama pertahanan Indonesia akan terus meningkat Kedepan Malaysia juga senantiasa membuka peluang untuk menjalin kerjasama yang saling bermanfaat dan menguntungkan dengan Indonesia ketika di Kemhan Malaysia Prabu disambut dengan upacara jajar kehormatan dan selanjutnya dilaksanakan pertemuan bilateral Menhan RI dengan Menhan Malaysia yang didampingi delegasi dari masing-masing Kementerian Pertahanan kunjungan kehormatan Prabu kepada Menhan Malaysia tersebut menjadi lawatan kunjungan resmi perdananya ke negeri sahabat yang juga negara tetangga sejak pelantikannya menjadi Menhan RI serta dalam rangkaian kunjungan tersebut beberapa pejabat Menhan antara lain Dirijen Setrahan Kemhan MyGen TNI Resirius Eko HS Karohuma Setjen Kemhan Brigjen TNI Toto Sugiharto dan Karo TU dan protokol Setjen Kemhan Brigjen TNI Irod Sony Andy Nah itu teman-teman Pertemuan Perdana atau kunjungan Perdana Prabu Supianto setelah dilantik menjadi Menhan Kunjungan pertamanya adalah ke Malaysia Malaysia adalah negara tetangga tentu hubungan ini akan semakin baik dan harus dijalin semakin baik karena itu pertemuan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi Prabu untuk menyampaikan hal-hal terkait pertahanan baik dari kedua negara karena bagaimana juga Malaysia adalah tentara kita dan tentu kita harus jalin hubungan semakin harmonis antara Indonesia dan Malaysia Nah itu teman-teman pertemuan antara Prabu dan Menhan Malaysia yang kemarin dilaksanakan 14 November 2019 dan kabar yang berikutnya bahwa Prabu akan mengirim Taruna ke Malaysia untuk belajar militer di sana Nah ini teman-teman kabar berikutnya Prabu akan kirim Taruna belajar militer ke Malaysia Menteri Pertahanan Prabu Subianto melakukan kunjungan kerja ke negeri Malaysia pada hari Kamis 14 November 2019 di depan Menteri Pertahanan Malaysia Muhammad bin Sabu Prabu menyebut akan mengirim Taruna Indonesia belajar militer di Malaysia sebagai bentuk simbol persaudaraan dan saling berbagi pengetahuan dan budaya dan kemampuan militer kata staf khusus bidang komunikasi publik dan hubungan antar lembaga Menteri Pertahanan Dhanil Ansar Simanjuta pada hari Kamis 14 November 2019 Daniel mengatakan dalam kunjungan itu baik Prabowo maupun Muhammad bin Sabu banyak membicarakan soal isu strategis pertahanan Prabowo kata Daniel dalam kunjungan itu juga memastikan akan mengedepankan cara-cara yang baik dalam memecahkan masalah antarbangsa bertekad membangun hubungan erat dengan Malaysia kata Daniel dalam kesempatan itu Prabowo juga menerima salam dari tiga raja Malaysia yang disampaikan melalui Muhammad bin Sabu Muhammad juga banyak menyampaikan soal pentingnya kerjasama antara Indonesia dan Malaysia demi memerantas perompak dan teroris apalagi kata Daniel saat ini banyak teroris yang beroperasi di perbatasan antara Indonesia Malaysia dan Filipina tidak hanya itu Muhammad juga memuji soal kematangan demokrasi Indonesia yang telah menghasilkan pemerintahan baru yang masih diimpin oleh Joko Widodo Muhammad kata Daniel bahkan mengaku berharap dengan ditunjuknya Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan bisa membawa kebaikan bukan hanya untuk Indonesia tapi juga seluruh ASEAN dimana negara ASEAN bisa saling membantu dalam mengembangkan teknologi pertahanan Prabowo Subianto diketahui mengusung konsep pertahanan rakyat semesta hal itu juga disampaikan dalam rapat kerja perdana dengan Komisi 1 DPR RI awal pekan lalu konsep ini disebut Prabowo telah menjadi doktrin pertahanan bangsa Indonesia yang merujuk pada pelibatan seluruh komponen rakyat bukan hanya TNI dia menilai perlunya penerapan program pilihan negara bagi rakyat yang dikenal dengan konsep pertahanan rakyat semesta konsep ini sejatinya telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 97 tahun 2015 tentang kebijakan umum pertahanan negara tahun 2015 2019 yang ditekan oleh Presiden Jokowi pada 21 Agustus 2019 itu teman-teman pertemuan antara Prabowo Supianto dengan Menhan Malaysia Muhammad bin Sabu banyak membicarakan terkait perdamaian antara Indonesia Malaysia khususnya dalam menangani perompak kemudahan teroris yang saat ini sedang beroperasi antara perbatasan Malaysia-Indonesia dan Filipina ini perlu kerjasama pertahanan antara Malaysia dengan Indonesia kemudahan dalam pertemuan itu juga disampaikan oleh Prabowo bahwa Prabowo akan mengirim taruna untuk belajar di Malaysia dengan mengirim taruna itu maka akan berbagi bagaimana pengalaman tentang kemiliteran dan pertahanan juga saling menghormati menghargai budaya masing-masing ini penting dalam rangka untuk menjalin hubungan baik antar kedua negara juga disampaikan bahwa perdamaian ini juga tidak hanya di tingkat Indonesia-Malaysia tetapi diharapkan juga kerjasama di tingkat ASEAN nah teman-teman ada hal yang menarik juga dalam pertemuan itu bahwa Prabowo juga membicarakan perdamaian apa kontribusi Indonesia dan Malaysia terkait perdamaian ini nah berikut teman-teman beritanya seperti ini bertemu Menhan Malaysia Prabowo bicara soal kontribusi Indonesia-Malaysia untuk perdamaian dalam pertemuan tersebut sejumlah permasalahan bangsa dibahas termasuk soal kontribusi kedua negara untuk perdamaian kontribusi Indonesia dan Malaysia sangat diputuhkan untuk menjaga perdamaian tersebut dan menunjukkan wajah negara-negara mayoritas Islam di ASEAN sebagai negara yang cinta damai kata Prabowo Subianto sebagaimana keterangan pes yang dikirim staf khusus bidang komunikasi publik dan hubungan antar lembaga Menteri Pertahanan RI Daniel Ansar Simanjuta pada di Kamis 14 November 2019 Pernyataan Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo menanggapi pernyataan Muhammad bin Sabu yang mengatakan bahwa negara mayoritas Islam di Asia Tenggara yang damai dan saling membantu harus menjadi contoh bagi negara mayoritas Islam lainnya di dunia baik Prabowo maupun Muhammad bin Sabu akan mengikuti 6 tahun Minister of Defense Meeting Plus di Bangkok Thailand akhir pekan ini Pak Prabowo mengucapkan terima kasih atas sambutan yang sangat baik dan akan terus mengedepankan cara-cara yang baik dalam memecahkan masalah antarbangsa kata Daniel Ansar Simanjuta Prabowo juga bertekad untuk membangun hubungan erat dengan Malaysia dengan akan mengirimkan kandet atau taruna untuk belajar di Malaysia hal tersebut dilakukan sebagai bentuk simbol persaudaraan dan saling berbagi pengetahuan kebudayaan dan kemampuan militer kedua negara dalam kesempatan yang sama Menhan Malaysia juga memuji kematangan demokrasi Indonesia dimana kedua tokoh yang saling bersaing pada pilpres akhirnya bisa bersatu dalam pemerintahan nah itu teman-teman pertemuan antara Menhan Prabowo Subianto dengan Menhan Malaysia yang disitu juga membicarakan tentang kontribusi apa yang akan diberikan Indonesia maupun Malaysia untuk perdamaian khususnya perdamaian di Asia Tenggara karena Indonesia Malaysia masuk di ASEAN tentu perlu diberikan kontribusi untuk perdamaian itu sehingga bisa dicontoh oleh negara-negara lain dimana Indonesia dan Malaysia ini mayoritas penduduknya Muslim dan orang Islam tentu akan cinta perdamaian akan cinta persatuan itu teman-teman pembahasan kita pada hari ini dan sekali lagi jangan lupa untuk tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum